Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Adam Ahmad Kausar Dalam program Bincang Pendidikan Islam Nah, biasanya Kita ada di studio Ahlan TV Di pesantren Islam Arisa Tengaran Nah, Alhamdulillah Untuk pertemuan kali ini Kita sedang berada di daerah yang sangat asri Masya Allah, hijau Agak warna sedikit, gak apa-apa Di daerah istimewa Yogyakarta Kita disini Berkesempatan untuk Mengobrol santai Bareng beberapa alumni pesantren Islam Arisa Tengaran Yang sedang berkuliah di Yogyakarta Nah Penonton setia pesantren Islam Arisa Tengaran Kuliah Adalah suatu hal yang sering Menjadi pembicaraan di Kalangan umum Baik yang masih pelajar Ataupun orang-orang tua Yang saat peduli dengan pendidikan anaknya Di masa depan Banyak dari orang yang memperhatikan Tentang kuliah ini Memiliki pandangan positif Terhadap para mahasiswa yang mengambil kuliah Contohnya Seperti mereka yang Masa depannya insya Allah lebih terang Seperti di kantor Ataupun menjadi orang-orang yang Sangat-sangat berguna di masyarakat Nah Orang-orang yang mendapat kuliah Atau menjadi mahasiswa Itu memerlukan orang-orang yang dibelikan Allah SWT Hikmat-nikmat Dalam menuntut ilmu Yang pada akhirnya Mereka akan mendapatkan ilmu Yang bisa dimanfaatkan Untuk masa depan Kali ini bersama kita Dua orang Alumni pesantren Insya Malisya Tengaran Yang sedang berkuliah Di Universitas Gajah Mada Mereka adalah Al-Ustaz Ghazwa Sofara Sofyan Al-Ustaz Ihsan Assalamualaikum Nggak panggil Mas Ajin Nggak apa-apa ini Nggak apa-apa Nggak apa-apa Alhamdulillah Gimana nih Mas Ihsan Mas Ghazwa Sehat? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Jadi Mas Ihsan ini Adalah alumni anggatan 31 ya 31 dari pesantren Saya Tengaran Dan Mas Ghazwa adalah Anggatan 32 Sama seperti saya Yang satu masih ada di Ahlan TV Dan satunya sudah berkuliah Di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Alhamdulillah Nih Ghazwa Kita langsung mulai aja ini ya Kayak yang udah kita sebut tadi Kuliah Itu pandangnya positif banget nih Apa sih yang Anda rasakan Setelah menjadi mahasiswa tuh? Pertama pasti kesan yang Anda dapat Pas jadi mahasiswa tuh Pasti bangga banget ya Bisa melanjutkan pendidikan Ke titang yang lebih tinggi Apalagi di Universitas Gajah Mada Asya Allah Apalagi dengan Stigma positif yang dari masyarakat tuh Kalau misalkan kuliah tuh Kedepannya bakalan Jadi mudah kan Nah Anda berusaha biar Memujudin kalau itu tuh emang benar Gitu ya Insya Allah Berarti Sangat bangga nih Sebuah emang Bangga ya Wah ke banget nih Mas Isan sendiri gimana? Tentunya sangat bangga juga Sama seperti mas Ghazwa Karena dapat menempuh Tinjam pendidikan yang Sudah lama saya inginkan Mampu harus Menunggu Satu tahun Untuk mencapai Impian yang saya ingin Eh bentar Mas Isan sekarang semester berapa? Baru semester 1 Oh baru masuk ini Kalau Ghazwa emang baru masuk ya? Iya Nah gini dah Aslinya emang tujuan Antum dari awal tuh Emang langsung kuliah Atau ini pilihan kedua gitu? Dari saya dulu ya? Iya Kalau dari Ana sih emang tujuan dari awalnya itu Emang pengen kuliah langsung Langsung? Iya Jadi prioritas Prioritas Daftarnya cuma UGM aja Atau yang lain gitu? Jadi Ana nih FYI Ana masuk UGM ini Luar jalur mandiri Ana juga dulu daftar UTBK Cuman bukan di UGM Tapi di IPB IPB Iya Jadi Sempet daftar IPB sama UGM Alhamdulillah dapet di IPB sama UGM Jadi milihnya di UGM Sangat Dapet dua-duanya Ini orang pangka lagi nih Kalau Mas Isan gimana? Kok sempet setahun Kosong nih? Karena jelas Karena matematika di IM dulu sangat Ketinggalan jauh dari standar yang harusnya Anak SMA miliki Karena walaupun Bakal keterima di tahun lalu Itu gak bakal survive Selama Mengikuti Matakuliah yang ada di Perkuliahan teknik Oh berat ya? Iya banyak Ada kalkulus Ada Matematika lain-lain Berat banget Kalau Gak dikejar matematika Kalau Gazuo kan ekonomi bisnisnya Kalau Mas Isan kan Teknik fisika Itu kaget gak dengan pelajarannya disitu? Saya dulu ya? Jujur kaget ya Walaupun Mungkin Pandangan orang IPS itu Nge-seberat IPA Cuman Menurut saya Yang bener-bener Gak punya basic IPS Dari IM itu Lumayan kaget Sama pelajaran Pelajaran IPS Baikkan Dari dulu Pembusiness bang? Tapi gak belajar teori Sekarang belajar teori Sekarang belajar teori Banyak teori Mas Isan udah belajar satu tahun nih Itu pas udah belajar nih Udah persiapan lagi Itu masih kaget Apa gak itu? Sebenernya Gak terlalu kaget Cuman Karena kita udah belajar Tapi kalau di dunia perkuliahan Ntar Kata-katanya tuh dibuat Agak lebih tinggi Jadi sebenernya kita paham Tapi bahasanya diubah Jadi kita Agak Meleng dikit Ntar langsung Gak tau Gak tau Gak tau Jadi harus Ngejar terus Ngejar terus Harus tau istilah lain Istilah lain Jadi rata-rata itu Kagetnya di pelajaran umumnya Iya betul Kalau gini Misalnya Gazo ini kan Langsung masuk kan Ke kuliah ini Tanpa persiapan Kayak mas Isan nih Kalau mas Isan udah satu tahun dulu Persiapan baru masuk kuliah Kalau Inti sendiri Inti gimana Ngejar Ketertinggalan inti gitu lah Gitu lah Karena Lumayan Susah lah ya Buat Ngejar ketertinggalan Apalagi Temen-temen tuh Yang emang base kipas tuh Kayak udah jauh-jauh banget Nah Cara anak buat Mengatasin itu tuh Anak berusaha fokus di kelas Dan kalau misalkan Udah keluar dari kelas itu Anak bakal tanya-tanya Sama temen yang memang Udah jago Di luar dari Pembelajaran di kelas Anak juga Belajar dari Media sosial Internet Youtube Dan segala macem Kembali Kesadaran diri Ngejar sendiri ya Iya betul Memang udah pinter sih Amin Kan ini Kita udah Kita udah ngomongin Tentang Kelas Ngejar Segini segitulah Geser-geser Kalau Daerah tempat tinggalin Sekarang Itu dimana sekarang Anak di Pogung Satu daerah Ketelat UGM Kos Halo mas Isha Di Asrama UGM Asramanya Ada khususan Ada khususan gak Di Asrama Selama Mas Isha UGM Boleh Oh selama Mas Isha UGM Boleh Kok Anak ambil Asramanya Anak sempat Survei kos Kalau Mas Isha Belum sempat Survei kos Mas Isha UGM Langsung memilih asrama Jadi Anak udah tertarik Sama kos Suatu kos Jadi yaudah Dikas aja Kalau Daerah kosnya itu Gimana Maksudnya Dideketnya itu Dideket masjid lah Biar bisa jemaah terus Soalnya Ngekos di Pogung itu Termasuk Daerah kos yang Lumayan cahri sih Soalnya Disitu ada banyak Masjid Dan masjidnya itu Masjid yang Sunnah gitu Seperti Masjid Pogung Galangan Disitu Ada pengajian Setiap hari Semin sama kami Sama Ustaz Abduh Tua Sikal Dan lain Lalu itu Sering ikut situ ya Sering Sering sholat Kalau kamu kapil Sob gini Masya Allah Masih 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 gimana Kebetulan Di belakang asrama Ada masjid Jadi Bisa jalan kaki Dekat banget Jadi Terlalu Masya Allah Kan Kuliah ya Mesti kita Ngomongin Tentang Kenakalan remaja Kenakalan remaja Anak Hampir 7 tahun ini Pondo kan Masuk berhenti kan Pada 1 Itu kan juga Dari MTW ya Itu udah Dari MTW Kelas 1 masuk 6 tahun Full Di mahat Di pondok Terus sekarang Anak ngambil Tahun ketujuh Anak sebagai fit money Namanya full di pondok Anak gak tau nih Gimana daerah luar Taman ini pun Anak gak tau Kalau serame Enggak Enggak ini Kalau rame gitu Kadang-kadang anak Pun kadang gak tau tuh Nah Asalnya Apa yang Nt rasakan ketika Pertama kali keluar dari Area pondok Yang benar-benar tertutup Entah kaget Atau culture shock Menurut mereka Cuman Menurut Ana Ini kaget Soalnya Orang yang Sholat tuh So-so lah Jadi kayak Yaudah sholat tuh Ntar dulu Bahkan mereka Lewat waktu sholat tuh Dan mereka Kek aja Itu lumayan culture shock Menurut Ana Berarti Berarti itikot mereka Pemahaman mereka Atau keakinan mereka Tentang sholat itu Yang wajib Cuma sholat jumat Sama sholat id Gitu maksudnya Gak tau juga sih Gak tau juga Gak Soalnya sering denger Kayak gitu loh Yang penting gak sholat Tetap sholat jumat Itu masih muslim Gitu Ya Ada mungkin Ada pendapat Kayak gitu ya Mungkin Kalau buat mas Yusang Sendiri gimana Melihat Keadaan di luar ini Kurang lebih aja sih Kalau masalah sholat Tapi kalau masalah sholat tuh Mereka masih anggap Sholat itu wajib Tapi Tidak wajib untuk tepat waktu Tidak wajib untuk tepat waktu Berarti misalnya Kan gak tepat waktu ya Kita jama Sholat Lima sholat nih Di besok itu gak apa-apa nih Mungkin Ya Gak juga Kayak misalnya Mereka abis aktivitas harian Terbaru pas Pulang dari Kampus Baru di jama Semua sholatnya Mereka mungkin Tepat waktu Banda suatu kewajiban Walaupun sholat itu Memang wajib Insya Allah Kalau Ini kan Jogja nih Anak pernah dengar Kalau Jogja tuh Adalah Tempat daerah pendidikan Yang dimaksud daerah pendidikan Disini Apakah Bener-bener Kelasa gak Disini Jadi Follow Berikut Anak sendiri ya Soalnya kan di Jogja ini Banyak banget kampus Dari UGM UNY UIN Amicom Dan segala macem Jadi Dibilang Daerah pelajar tuh Gara-gara Banyak mahasiswanya Dan juga Banyak Spot-spot Tempat cafe Atau power thing Yang emang Khusus buat belajar Emang sering digunakan Atau mahasiswa World belajar Jadi Serasa Daerah pelajarnya Alumni kita Banyak kesitu gak Yang apa Apia Apia Alumni Pia Banyak Banyak gak Yang di Tersebar di Jogja Setau Anda banyak Banyak UGM sendiri berapa UGM ada sekitar Sepuluh Sepuluh Sama ini Sepuluh berarti Sama mana Sepuluh Lumayan ya Ya lumayan Tapi Anda pikir ya Karena nanti udah Ngambil Belajar agama nih 6 tahun Di pondok Terus Pas kuliahnya Ngambil Umum gitu Kayak Apa Kadang agak Anak gitu gak sih Apa Emang Anda sengaja Ngambil Buat Kepentingan Yang lain Ya mungkin Kayak Agak Kerasa beda ya Soalnya Di pesantrenya kan dulu Kayak setiap hari Belajar Pake bahasa Arab Belajar agama Sementara Di PTN itu kan Sama sekali Kayak Ada belajar agama Walaupun ada Matkul agama Cuman kayak Kurang diseriusin Gitu lah Agak Agak Kaget juga sih Sebenarnya Kayak gak ada Asupan Rohani Nah itu Kalo Menurut pandangan Inti Nantri Udah nyantri lama Terus masuk ke PTN Itu agapanya Salah jalur apa enggak Sebenarnya Itu gak bisa dibilang Salah jalur Selama dia di kampus Menurut Ana Itu gak salah Menurut saya Menurut Antum Yang udah 6 tahun kan ya Kelar di Pondok 6 tahun di Pondok Terus sekarang Masuk PTN Itu rugi gak Gak sama sekali Gak sama sekali sih Soalnya Mungkin emang Dia lebih Kurang di agama Atau mereka memang Lebih suka Pelajaran umum Daripada Ngejar agama Terus Kalau menurut saya sih Kalau menurut saya pribadi Saya lebih suka Pelajaran umum Daripada pelajaran agama Emang dari dulu Lebih suka ngitung Old man Saya masuk Julusan teknik Teknik Misya Allah Supaya hitung itu kan Tapi kan Gini loh Maksudnya kan 6 tahun Berarti Kenapa gak dari dulu Masuk Antum kan rugi gak Kalau masuk Pesantren Rasa rugi gak Enggak sih Karena Kalau kita sekolah Diluar Kita belum tentu Dapat pelajaran agama Yang sebanyak Dari pesantren ini Rasa gak ketika Antum udah belajar Di pesantren Terus Efeknya sekarang itu Masih membekas gak Gitu loh Masih Masih Kayak pelajaran-pelajaran Di pesantren itu Kita jadikan Sebagai dasar aja sih Gimana Soalnya kan Kita yang kita tahu Lingkungan PTN Pasti Berbeda banget Sama pesantren Jadi kita ambil ilmunya Yang dipesantren Buat diterapin Jadi Wandasan aja Berarti Waktu Antum yang udah Antum ambil di pesantren itu Antum gunakan Untuk membentengi Dari antum Gitu Dari Kenakalan Permaja yang di sekarang Redar ya Nah kalau yang Ini sesi cerita dah Yang antum Rasakan sendiri Tentang kenakalan Permaja yang paling parah Yang pernah antum Rasakan disini Di Khususnya di Kota Tanjung Jakarta Lagi UGM Khususnya Gimana Mulai dari Gaswadu Mungkin dari Ana ya Sebenarnya Ana udah tahu Kenakalan ini Dari lama Cuman Ana gak tahu Kalau Kenakalan itu Dilakukan Segampang itu Kayak Mungkin Amas itu tadi ya Kayak Minum Minuman kera Labok Dugem Itu mungkin Udah jadi hal biasa Kayak Mungkin setiap minggu Mereka melakukannya Berarti udah jadi Keseharian gak Udah jadi Hal yang normal Hal yang normal Senormal itu kah Senormal itu Di beberapa Komunitas Atau beberapa Individu sih Itu udah Lihat atau Ngerasain sendiri Berarti Ana Tahu kabarnya sih Ana belum pernah Sampai ngerasain Belum pernah Kalau masih sen Gimana Sama sih Setau Sama sih Mungkin Bukan Bukan senormal itu Kuman Udah gak Gak tabu Bagi mereka Bagi kita kan Tabu Untuk Melihat orang Minum Atau Di kamarnya Ada Botol minuman Keras Bagi mereka Udah gak tabu Tapi Gak bisa dibilang Senormal itu Bagi beberapa orang Gak semua orang Minum Gitu Ini Apa pendapat Antum Tentang Mahluk-mahluk Yang belakang sana Gimana Perempuan itu Gimana Gapapa deh Gapapa deh Gak ganggu Oke Kita lanjut aja Nah Kalau Cara Entum Mantum Mengantisipasi Biar gak Kebawah Sama arus Dari pergaulan Bebas yang ada Di Di luar Itu apa yang Tum Lagupan Dari Mas Mas Tidak Jadi saya Kurang tahu Untuk Mempentingi diri Dari pergaulan Yang Bebas Sampai Batas bebasnya Segini mana dulu Ya maksudnya Yang sampai Nggak Ngelanggar syariat Oh Kalau untuk Sampai Minum saya Belum pernah Gak pernah Gak akan Insya Allah Gak akan Insya Allah Bukan Belum Kalau Emang Enggak Ini sih Gak minat Tapi kalau Misalnya Untuk Berbicara Dengan lawan Jenis Kayaknya itu Suatu-suatu Akan dibutuhkan Waktu dibutuhkan Materi Pembelajaran Atau Untuk Suatu Keputuhan Akan dibutuhkan Karena Bagi Mereka Agama Untuk Pergaulan Bebas itu Tidak Dilarang Maksudnya Nggak terlalu Mengekang Bukan Nggak Dilarang Memang Iya Ngerasa Kalau Ngomong Kadang Dibutuhkan Bebasnya Ada batasnya Ada Batasnya Ntar Mereka Juga akan Memberi Batasan Untuk Kita Tidak Terlalu Berlebihan Dalam Perbicaraan Nah Kalau buat Antum sendiri Antum Apa ya Bangga Nggak dengan Diri Antum Sebagai santri Gitu Apakah Antum Atau Antum Tutup-tutupin Anak Kalau ditanya Dari SMA mana Jawab Jujur 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 Tetap Bangga Ya Pengalaman Dipanggil Gus Nggak Nggak Pernah Anak Anak Pernah Ada Cerita Diceritain Karena Itu katanya Pas Bilang Dari M.A. Rishat Dibilang Oh Ini Berarti Gituin Gituin Sangar Sangar Kalau Inilah Antum Dari Jalur Mandiri Antum Jalur Mandiri Mandiri Juga Apa sih Yang bikin Antum Tertarik Buat Ke PTN Itu Kalau Anak Jujur Pengen Ngedalemin Ilmu Ini Lusnya Jirusannya Ambil Manajemen Anak Anak Cari Universitas Yang Dimana Jirusannya Manajemen Ini Bagus Akhirnya Anak Putuskan Buat Daftar Ke Manajemen UBR Pelantum Minas Emang Suka Matematika Gitu Sedang Macem Sama Kalau PTN Si Gak ada Minat tertentu Untuk Universitas Gajah Mada Sebenarnya Cuman Rezekinya Alhamdulillah Di Universitas Gajah Mada Jadi Alhamdulillah Anak Sudah nyoba Berapa Aja Udah Nyoba Dua Sih Baru Sama Kayak Gazon Dua Baru Brawijaya Sama Negeri Malak Ini ketiga Ketiga Berarti Gini Antum Berarti Disini Memegang Teguh Sama Pelajaran Antum Yang dipondok Yang dipondok Dapat Misalnya Suatu Ajib Dan Mungkin Puasa Senin Kamis Juga Kadang Kadang Ya Pasti Bisa Itu Ada Gak Tips Khususus Biar Kita Gak Kebawa Gitu Tips Khususus Kalau Sibukin Diri Sama Hal-hal Yang Positif Aja Sih Kayak Bisa Ngerjain tugas Tugas Bisa cari Hobi Hobi Cari Hobi Yang Emang Positif Biar Jauh-jauh Sama Yang Kayak Gitu Kena Kalantem Lagi Kena Kalantem Lagi Kalo Biah Berarti Bagus Insya Dibilang Bagus Enggak Sebagus Dibusantren Sebagus Dibusantren Insya Kalo Udah Lulus Kemana Kalo Udah Lulus Yang Pasti Pengen Punya Bisnis Ya Anda Rivalu Ekonomi Bisnis Yang Pasti Pengen Punya Bisnis Dan Juga Pengen Kerja Kantoran Mungkin Kantoran Sebelum Punya Bisnis Pasti Ada Gak Keinginan Untuk Lebih Berdalam Ilmu Agama Lagi Gitu Nah Gimana Mas Kalo Menurut Saya Kadang Masih Mengikuti Kajian Sih Beberapa Mas Kalo Misalnya Kebetulan Ada Waktu Tapi Kalo Tidak Waktu Mungkin Lain kali Saya Mencari Waktu Untuk Ikuti Kajian Kajian Di Masjid Tapi Dari sini Banyak Berarti Banyak Di Masjid Banyak Banyak Kajian Gak Zua Berapa Hari Sekar Ini Kajian Berapa Kajian Seminggu Bisa Dua Kali Cuman Belum Tentu Ikuti B Mungkin Kalo Ada Waktu Luang Menyenggang Waktu Kalo Jujur Antum Tertarik Gak Sama Kuliah Di Timur Tengah Nah Jujur Lu Tertarik Gak Tertarik Di Universiti Selamat Dina Kepada Ada Penasaran Dan Penasaran PTN Memutuskan Buat Fokus Di PTN Biar 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 Bisa Lebih Memfokuskan Biar Bisa Lebih All in Buat PTN Dan Dapat Kemarin Apa PTN Berarti UTBK Lulus Berarti Alhamdulillah Itu Berarti 664 Keterima Ini Nistis IPB Mantap Kalau Antum Berarti Meninggalkan Khitma Untuk Belajar Iya Bener Kan Waktu Kebetulan Ada Dibuka Opsional Untuk Tidak Mengabdi Mengambil Keputusan Untuk Tidak Mengabdi Dan Mengejar Matematika Ketertinggalan Saya Memang Serius ya Untuk Media Umum Ini Ya Betul Karena Standar IM Dulu Matematiknya Sangat Jauh Dari Standar Yang Seharusnya Anak SMA Miliki Berarti Pandangan Antum Untuk Kedepannya Gimana Setelah Menurut Bisa Bisa Masuk Bisa 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 Gak Tips Biar Lancar Masuk PTN Tips Buat Anak Santai Jadi Pelajaran Yang Dites Masuk PTN Beda Jauh Sama Pelajaran Yang Kita Pelajarin Di Kelas Dulu Pasti Kita Harus Pinter Pinter Bagi Waktu Kapan Kita Harus Hokus Di Pelajaran Pesantren Tapi Kita Harus Tuang Waktu Hokus Di Pelajaran UTBK Jangan Terlalu Banyak Pukul Lava Maksimalin Waktu Buat Inicial Belajar UTBK Soalnya Jujur Pelajarannya Benar Beda Jauh Sama Pelajaran Pesantren Yang Kita Sehari Ambil Kan Nanti Sudah Merasih Sediri Pas Kelas Tiga Antum Ada Tim Edu Studi Lanjut Itu Salah Satunya Mimble Itu Menurut Antum Bantu 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 Ketinggalan Nih Mau Belajar Lagi Ngambisin Duit Gitu Kalau Menurut Intinya Orang Kayak Gini Ilmu Itu Bil Modal Jadi Kalau Emang Benar Niat Harus Mau Modal Harus Mau Berjuang Salah Satu Selain Ikut Bimble Ada Cara Lain Yang Pasti Kita Harus Ulik Informasi Sedalam Dalam Jurusan Apa Dulu Yang Kita Mau Abis Subtes Subtes Ada Dulu Sumber Belajar Itu Banyak Mungkin Bisa Dari Buku Dari Internet Atau Dari Bimble Yang Berbayar Gitu Nah Sekarang Mas Heisan Sebelum Antum Ngambil Satu Tahun Fokus Belajar Di Umum Ini Ketika Antum Di IM Itu Antum Punya Jadwal Sendiri Nggak Untuk Belajar Ilmu Umum Ini Kalau Dulu Belum Ada Si Soalnya Dulu Masih Belum Mikir Kalau Dulu Kan Belum Ada Pilihan Untuk Tidak Mengabdi Baru Di Umuminya Setelah Sudah Mau Lulus Jadi Pas Mau Lulus Baru Yaudah Baru Pepikiran Untuk Belajar Umum Dulu Baru Lanjutkan Sudi Lanjut Tapi Antum Tadi Bilangnya Dari Dulu Sudah Tertarik Dengan Itung Hitungan Atau Imum Yang lain Berarti Pas Antum Masih Di Besantren Antum Sepangat Pas Belajar Imum Itu Iya Dan Antum Punya Jadwal Khususus Untuk Pengaturan Seharian Antum Jujur Gak Ada Baru Setelah Lulus Terus Setelah Pengumuman Hidma Opsional Antum Serius Iya Betul Betul Khusususus Sendiri Gimana Jadwal Dulu Pengumumannya Beda Dari Angkatan Jadi Udah Dari Awal Tahun Udah Tahu Kalau Misalkan Bisa Langsung UTPK Itu Pasti Bikin Jadwal Sudah Support Belajar Ya Misalkan Kalau Anak Dulu Itu Habis Subuh Sampai Mendekati Abis Bako Sampai Mendekati Mau Sekolah Abis Lanjut Lagi Malem 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 Pas Jum Belajar Malem Itu Yang Pas Orang Beli Buku Segede Ini Berapa Berapa Buku Harganya Berapa Jumlah Buku Yang Anak Punya Itu Lima Yang Segede Yang Segede Ini Ada Dua Terus Yang Segini Yang Lebih Kecil Lagi Itu Ada Tiga Seniat Ini UGM 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 Terimai PB Lagi Alhamdulillah Tadi Abis Subuh Abis Boko Itu Ada Waktu Belajar Terus Abis Itu Malem Lagi Malem Terus Di Sekolah Biasa Sebelum Hujan Sebelum Waktu Hujan Kita Banyak Jam Kosong Sebelum Waktu Itu NT Pas Di Umum Pelajaran Umum Termasuk Tinggi Anjir Enggak Normal Rata-rata Rata-rata Tapi Dengan Semuat NT Pelajaran Buku Saya Gini Tebal Ini Misalnya 600 Keatas Masya Allah Alhamdulillah Udah Tapi Rata-rata Rata-rata Terakhir Dan Inti Dari Sakiman Ini Intinya Apa Yang akan Antum Persiapkan Apabila Misalnya Hari Antum Bener-bener Males Untuk Ibadah Karena Kebawa Misalnya Kalau misalkan Bener-bener Males Buat Ibadah Kebawa Temen-temen Misalnya Halo Kebawa Tengah Gimana sih Biar tetap Misik Oma Itu gimana Dengan Keadaan Inti Yang udah Se-long Lost Ini Yang pasti Tetap Ingat Allah Tetap ingat Allah Tetap ingat Orang tua Juga Orang tua Pasti Pengennya Anaknya Tetap Belajar Berada Di Jalur Agama Menurut Anak Ingat Orang tua Itu Paling Ampuh Ingat Orang tua Berarti Kalau Enggak Ingat Berhahkan Terjadi Kalau Mas Isan Gimana Lurus Di Jalan Yang Benar Kalau Untuk Teknik Sendiri Teknik Sendiri Jadi Kalau Memang Mau Sholat Itu Sangat Dekat Sekali Jadi Tidak Alas Untuk Tidak Sholat Tekat Waktu Walaupun Mungkin Ketika Azan Kita Tapi Mungkin Biasanya Kelasnya Tidak Lama Lagi Sudah Selesai Dosen Sudah Memperhitungkan Dengan Jam Sholat Oh Berarti Dosennya Murah Hal Muka Tobin Ya Biasanya Dosen Memangkas Waktu Dari Yang Seharusnya Biasanya Sudah Selesai Untuk Memang Sengaja Biar Beribadah Beberapa Dosen Ada Dan Banyak Kayak Gitu Ya Lumayan Kalau Temat Tanteng Disupport Untuk Kayak Gini Ada Beberapa Dosen Yang Sengaja Selesai Kelas Sebelum Selesai Ada Juga Yang Kurang Sesuai Jadwal Emang Semuanya Bergantung Kesadaran Masing Masing Berarti Peraya Ketikir Kajian Insya Allah Thank you Guys Sama Mas Isan Sudah Mau Meluangkan Waktu Karena Disini Mewakili Tim Yang Bertugas Sama Asatidah Yang Kita Bertemui Tadi Kita Bertimak Kasih Banget Antum Mudah Dateng Sini Panas Panas Sini Daerah Jogja Mas Mas Sampat Shop Berat Kesini Setelah Daerah Tengaran Asri Dateng Kesini Dengan Keringat Yang Sampai Anak Tiba Tiba Juga Tadi Insya Allah Terbiasa Berarti Disini Orang Bogor Sih Kami Sangat Terima kasih Banyak Semoga Selalu Diberikan Kistum Di Daerah Ini Di Waktu Menutup Ilmu Ini Semoga Antum Diberikan Oleh Allah Yang Terbaik Di Masa Ini Dan Masa Yang Datang Oke Baik Pemerintah Sekian Apa Yang Bisa Kita Obrolkan Dan Kita Bincangkan Untuk Hari Ini Segmen Ini Mohon Maaf Apabila Ada Salahnya Kami Mewakili Timbing Pertugas Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Apabila Ada Kurang Maka Itu Murdi Dari Saya Pribadi Dan Ada Kelebihan Maka Itu Murdi Allah Subhanahu Wata'ala Oke Kita Tutup Dan Lepat Majlis Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Caz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saat ini Saya sedang Berada Di Universitas Geja Mada UGM Sedang Menyambangi Para Alumni Pesatan Islam Al-Irsad Yang Sedang Menempuh Pendidikan Lanjut Di UGM Ini Kami Doakan Semoga Para Alumni Kami Dimudahkan Di Dalam Menjalankan Pendidikannya Dan Diberikan Keistiqamah Dalam Menjalankan Agamanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh